Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Sejuta Kisah Edisi cerita misteri kali ini Kisah tentang seorang pria yang mempunyai sahabat Yang boleh dibilang sahabatnya ini sangat melarat sekali Dan dalam keadaan melarat yang seperti ini Sahabatnya itu nekat menjalani sebuah ritual pesugihan Seperti apa kisah selengkapnya Langsung kita simak Sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Sahabat Garipku Nekat Jalani Pesugihan Awal 2015 saya pernah mengantar seorang teman ke selatan Pulau Jawa 27 jam perjalanan yang saya tempuh sampai lokasi Saya tidak begitu akrab dengannya Tapi dia memang mengenal saya sejak lama Dia hidupnya sangat melarat Makan pun cuma sekali dalam sehari Istrinya meninggal karena sakit parah Dan dia hidup dengan seorang anak satu-satunya Bedannya kurus, kurang gisi Dia sering dihina, dicacimaki, diecek Cuma perkataan yang menyakitkan yang ia dengar setiap hari Ya Dia jauh-jauh datang ke kampung saya Cuma mau mencari saya Karena menurutnya Saya ini supir edan yang urat takutnya sudah pada putus Saking melaratnya dia Saking terlalu banyaknya sakit hati Sampai dia hilang iman sama akal sehatnya Sehingga dia mencari kekayaan dengan cara pintas Yaitu pesugihan Waktu itu saya kerja bawah bis malam Giliran libur dua minggu Sore hari dia datang bersilaturahmi ke rumah saya Setelah basa-basi Dia langsung bicara inti ke saya Dia bilang Sep, saya sudah jual rumah reot saya ke tetangga Sisa bayar hutang tinggal 6 juta lagi Saya mau minta tolong sama inti, Sep Pokoknya ente mesti tolongin saya Sekarang ente sewa mobil disini Tolong ente antar saya ke daerah Ciamis Ente tau kan? Pokoknya biaya sewa mobil Bensin, makan, rokok, kopi Saya yang tanggung Duit 6 juta sisanya buat ente semua Saya sudah banyak sakit hati, Sep Saya sudah terlalu kenyang dihina Di ejek Dicacimaki sama saudara Sama tetangga Sama semua orang Saya sudah gak kuat hidup melarat Miskin Susah segala-galanya Tolong antar saya sekarang juga ke tempat itu Saya yakin sama ente, Sep Ente pasti tau jalannya ke tempat itu Sebab temen ente sendiri yang bilang Disini si Yosep yang tau jalannya ke tempat itu Yosep pernah disuruh bawain mobil ke tempat itu Temen ente yang bilang gitu ke saya Saya bilang Mungkin itu duit pakai modal usaha aja sama ente Dasar koplak lu Istikfar lu Dia tetap sama pendirianya Dia sudah bulat berbuat nekat Dia mohon-mohon ke saya supaya saya bisa bawain mobil ke tempat itu Mau gak mau saya mengantarnya jam 8 malam Saya mengantarnya ke tempat itu Saya pinjam mobil Suzuki EPV punya tetangga saya Saya cuma berangkat berdua sama dia Jam 2 dini hari saya istirahat dulu Di tengah perjalanan saya tidur dulu sebentar Jam setengah 4 saya bangun Selesai ngopi saya lanjut ke tujuan Jam 1 siang kami sampai ke tujuan Kami harus berjalan kira-kira satu jam lamanya masuk ke hutan Saya jalan di belakang dia Saya cuma mengikutinya Tibalah kami di sebuah rumah panggung Yang dari kejauhan saya mencium bau kemenyan Di rumah panggung itu Saya duduk rebahan di kursi bambu sambil merokok Saya tidak meminum dan memakan apapun di rumah itu Selama saya di rumah itu Orang yang punya rumah itu tidak pernah menegur dan menyapa saya Bahkan melihat saya pun pandangannya begitu aneh Sorot matanya tajam, seram Entah apa yang mereka bicarakan malam harinya Dimulailah proses ritual Saya tidak tahu jam berapa Entah ada apa dalam diri saya Entah kenapa mata saya selalu saja melihat hal yang tidak masuk di akal dan di luar nalar Melihat teman saya makan Saya langsung merasa mual Rasanya mau muntah Saya langsung keluar Saya muntah-muntah Saya jijik melihat teman saya makan nasi dan lauk-bauknya Apa yang saya lihat saat dia makan Awalnya saya lihat nasi lontong Tapi pas dibuka oleh dia Lalu yang saya lihat sebenarnya dalam daun pisang itu Ulat tanah sebesar betis Dia begitu lahap memakannya Saya lihat ikan teri Tapi nyatanya belatung Seperti belatung dari mayat manusia Saya jijik melihat semua yang dia makan Saya langsung mau muntah melihatnya Di luar rumah Saya melihat sosok tinggi besar dekat pepohonan Lidahnya panjang menjelur keluar Matanya melotot Badannya berbulu kasar Bau bangkai Saya jijik melihatnya Makhluk apa yang saya lihat itu Amit-amit jebang bayi Na'udubillahi mendalik Selesai dia makan Dia disuruh menyembeli seekor monyet Saat ia menyembeli monyet itulah Saya menangis melihatnya Dalam hati saya bergumam Ya Allah Dimana hatinya teman saya itu Ditaruh dimana otaknya Benar-benar bejat Rusak Haram jadah Jahannam itu orang Haus sama harta kekayaan Sampai hati dia menukar imannya demi harta Dia melihatnya cuma seekor monyet Tapi saya lihat anaknya yang dia sembelih Dia menjerit Dia merontam meregang nyawa Ya Allah ya Rob Batin saya menjerit Hati saya menangis Anak kecil yang tidak berdosa Harus meregang nyawa menjadi tumbal Demi harta kekayaan Demi harta kekayaan Saya menyesal Saya merasa berdosa Karena saya terpaksa harus mengantar dia Ketempat itu Semalaman telinga saya yang sebelah Cuma mendengar suara tangisan dan jeritan Juga rintihan di dalam hutan Suasana hutan begitu sangat mengerikan Saya takut Saya khawatir Hati saya tidak enak Batin tidak tenang Saya ingin segera pulang Saya tidak kuat lagi Di tempat itu Pagi-pagi kami pamit pulang Si pemilik rumah cuma menatap tajam diri saya Entah apa yang dia lihat Di tengah jalan setelah kami keluar hutan Tiba-tiba saya lihat teman saya itu Badanya banyak bulunya Saya tidak bilang apa-apa sama dia Saya cukup diam Sesampainya di mobil Saya langsung berangkat Mesin juga gak dipanasin Saya cici melihat teman saya itu Saya benci Saya muak Kalau saja saya tidak ingat hukum Rasanya saya ingin membelah kepalanya Saat malam hari di perjalanan Di kaca spion Saya melihat sosok hitam duduk bertiga di jok belakang Pulau matanya melotot keluar Sepanjang jalan saya istighfar dan bertasbi dalam hati tanpa henti Saya berhenti di res area Saya langsung makan dan saya menjauh dari dia Selesai makan Saya langsung tancap gas Bensin sudah terisi penuh Di jalan tol saya pacu mobil dengan kecepatan tinggi Jam 2 siang Saya sampai di kampungnya di daerah Bogor Utara Di rumah saudaranya tempat dia menitipkan anak semata wayangnya Terlihat ramai banyak ketangga rumahnya berkumpul di sana Saya masuk ke dalam Saya lihat anaknya meninggal Kata mereka anaknya meninggal mendadap Saya tidak kaget Karena saya tahu penyebabnya Teman saya berlari menggendong anaknya sambil menangis Melihat dia menangis Saya makin benci sama dia Dalam hati saya Dasar iblis yang lu kendong itu monyet Bukan anak lu Saya tanpa basa-basi tanpa pamit Saya langsung pulang Sosok hitam di belakang mobil pun entah kemana Dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi mendengar kabarnya Mungkin dia sudah mati Tuhan tidak akan pernah memberikan hal yang mudah untuk kita Tuhan senantiasa selalu memberikan hal yang teramat sulit untuk kita Agar kita mau berpikir, berusaha, dan berdoa memohon kepadanya Dalam tawakalnya diri kita Jangan sampai seperti teman saya ini Demikian sahabat sejuta kisah Bagi anda yang punya pengalaman mistis Dan ingin anda share di channel sejuta kisah Silahkan kirimkan cerita anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Durasi Bebas Dan kalau anda malas ngetik Boleh menggunakan voice note Satu lagi jangan sampai lupa Berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!